Bagaimana ceritanya Suster Tisa tertarik menjadi Biarawati? Saya tertarik menjadi Biarawati sih sebenarnya sudah sejak dari SD Hanya dalam proses terus dan masih menunggu terus persetujuan orang tua Jadi tetap sekolah-sekolah dan sampai bekerja Baru saya merasa saya sudah dewasa ya saya ambil keputusan untuk menjadi Suster Suster masuk Biarawati setelah bekerja? Setelah bekerja 5 tahun Di mana? Saya kuliah dulu di Malang Selesai kuliah terus bekerja 5 tahun jadi guru Dan pegawai di Baru Kisang Tiosop sekarang jadi keuskupan Selama 5 tahun Terus kena asafes di? Melalui majalah hidup Saya surat menyurat dengan Suster Almarhum Susegrada 2 tahun Sambil menunggu persetujuan orang tua Apa yang membuat orang tua keberatan? Saya anak perempuan tunggal sendiri kami 7 bersaudara Satu perempuan dan semua 6 laki-laki dan yang sekolah sampai kedua yang saya Yang lain? Yang tamat SMA Kenapa Suster tidak memilih menjadi misalnya PRR atau Francis Canis disana? Kenapa SFS? Terus saya sendiri tidak tahu ya itu misteri ya Karena saya membaca majalah di majalah hidup oleh seorang pastor Lalu saya diminta untuk buat surat Lalu surat menyurat lancar dengan Suster Gerada kurang lebih 2 tahun Sampai dengan gempa 92 di Maumire itu Lalu saya harus mengambil keputusan Dan sebelum mengambil keputusan saya memang sempat jatuh sakit lumpuh Sempat lumpuh Dari situ saya punya nasar Saya Tuhan kalau memang saya sembuh saya akan ambil keputusan yang tetap pergi Setuju nggak setuju saya pergi Dan orang tua mengizinkan? Bapak meninggal Bapak saya tidak mengizinkan Ibu saya mengizinkan menerima kembali saya setelah saya kalukakal 6 tahun Keluarga baru menerima kembali Jadi itu perjuangan batin Suster ya? Perjuangan saya untuk bisa memberikan ya yang apa ya contoh Kepada orang tua keluarga Bahwa pilihan saya ini baik dan benar Kecuali kalau saya pilih tidak benar Baru saya mungkin malu Dan itu saya akhirnya saya diterima tahun 2009 Lalu dirayakan dan saya harus minta maaf dari mimbar Secara umum Di mimbar pas misah Syukuran kau kekalahan Apa tantangan yang pernah Suster Alami sebagai biaya nalami? Tantangan Tantangan sebenarnya dari dalam diri saya sendiri ya Karena saya tidak dari luar Karena tantangan itu ya saya harus terus memperjuangkan dengan Menghadapi situasi-situasi tantangan khususnya dalam hidup persaudaraan dan sebagainya Ya saya selalu ingat kembali motivasi saya Jadi tidak memudahkan saya untuk mengambil keputusan Karena saya tahu bahwa perjuangan saya masuk aja berat Masa hanya seperti ini saya harus mundur Dan kebetulan juga dalam tugas ya Sesuai dengan bidang saya ya saya tidak mengalami kesulitan Sampai saat ini saya di bidang pendidikan Menjadi guru Suster? Menjadi guru ya Suster lulus dari IPI malah? Iya betul Terus dalam mengajar apa yang Suster merasa alami? Saya merasa senang saya bisa berbagi ilmu yang saya dapat dengan anak-anak Apalagi di sekolah kami Sekolah suster-suster itu Anak-anak itu macam-macam dari latar belakangnya Jadi tidak hanya katolik Jadi semua agama ada Nah disitu saya merasa saya senang saya bisa membagikan apa yang saya dapat dengan anak-anak yang non-katolik Disitu saya menjadi saksi Bahwa orang katolik itu seperti ini Jadi sehingga dengan pengetahuan yang mereka terima Mereka mampu juga untuk menjadi saksi di tengah dunia Di mana mereka hidup Bahwa ajaran di gereja katolik Khususnya pelajaran agama Kami tidak mengkatolikan anak-anak Kami hanya memberikan nilai-nilai yang baik Yang bisa mereka ikuti Khususnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Yesus sendiri Terima kasih